Ombudsman kantor perwakilan Jawa Barat nembraken kakar delapan kabupaten turkota di Jawa Barat anu nyuponan standar kepatuhan. Dumasar kena survei anu disorang ku ombudsman dina tahun 2018, delapan tina sepuluh kabupaten turkota masih diandapan standar kepatuhan dina pangladen publik. Kukituna ombudsman nyorang di survei di kerninglar pungutan liar. Dumasar kena survei anu dikekolakan ku ombudsman kantor perwakilan Jawa Barat tahun 2018, kakara dua kabupaten jengkota anu nyuponan standar kepatuhan dina pangladen publik atau ayah dina zona hijau nyayetaciamis katut majalengka. Asisten perwakilan ombudsman Jawa Barat M. Taufan Dwi Putra Ngeceskin, minang kata reka pikir ngeronjatkan kualitas pangladen publik, etak kabupaten turkota anudala pantai disurvei deli dina tahun ayena, ditambah opat lelewak sejenaknya etak kabupaten Bandung, kabupaten Bandung Barat, Purwakarta, Subang, Banjar, kota Cirebon, kota Cimahi, kota Tasik Malaya, Cianjur, Kuningan, Pangandaran, Jeng Sumedang. 27 kabupaten kota dari Datang Muslim Republik Indonesia sampai 2018 itu baru 8 kabupaten kota yang masuk zona hijau dan provinsi. Jadi ada 9, 8 kabupaten kota, 1 provinsi yang sudah masuk zona hijau. Sisanya itu 12 kabupaten kota yang akan kita survei di 2019 dan 5 yang nanti akan mengikuti kemudian. Ada 5 daerah yang belum kita menjadi sampel surveinya. Kiwari 8 kota turkabupaten di Jawa Barat Anuka Asup, zona hijau nyaita kota Bandung, kota Depok, kota Bekasi, kota Bogor, kota Sukabumi, Garut, Majalengka, Turta Ciamis. Kota Halte, Dumasar, kena 14 komponen anu dipenten ku Ombudsman. Ombudsman oge ngadong sok kemenpan RB kerengalakonan survei anusarua lantaran widang garap Ombudsman kawat tesanan. Budi Hartati, Baru.